Sejak minggu lalu, hangat diperkatakan mengenai nurul Syuhada Matsukri yang ditumbuk oleh suaminya, pelakon Hafiz Rosdi sebanyak tiga kali hingga menyebabkan kecederaan. Menerusi temubual bersama melodi yang disiarkan tengah hari tadi, Syuhada menyifatkan kesakitan pada bahagian wajahnya lebih perit berbanding jahitan bersalin. Apabila ditanya sama ada suaminya membantu atau memohon maaf selepas kejadian itu, Syuhada sukar untuk menjawab. Hadiah hari jadi penumbuk saya ke-29 dapat lebih daripada 10 jahitan. Jahit ini lagi sakit dari jahit beranak. Sakit sangat-sangat. Nasib tak kena kat mata. Tak pasal-pasal buta sebelah lagilah susah. Tak boleh nak describe macam mana. Susana cakap, kita tak tahu keikhlasan orang dan minta maaf ke hanya Allah yang tahu katanya. Sementara itu, Syuhada berkata, sudah cukup dia bersangka baik terhadap Hafiz dan nekat untuk meneruskan kehidupan bersama anak-anak serta tidak mahu lagi toleh ke belakang. Rasanya, dia lagi tahu sebab Su tak boleh nak komen sangat. Benda dah lepas. Su harap perkara ini akan iktibar untuk semua. Kalaupun pernah terjadi, serahkan kepada pihak polis untuk selesaikan. Kita tahu kita di tangan yang betul katanya. Dalam pada itu, Syuhada menafikan dakwaan netizen. Dia membuat provokasi sehingga suaminya bertindak sedemikian. Katanya lagi, meskipun rumah tangganya bergolak, namun dia bercakap baik-baik dengan Hafiz. Dah tujuh tahun kawin dengan Hafiz. Dah tahu perangai dia macam mana. Macam mana nak handle dari pengalaman yang lepas. Kalau saya mengeluarkan kata-kata provokasi, memang saya bodoh lah untuk dapat luka macam ini. Pihak luar sana, korang tak kenal Su macam mana. Su dan Hafiz still bercakap dengan baik. Dengan pihak ketiga pun, saya takkan jatuhkan maruah, pergi tarik-tarik rambut katanya. Kata Syuhada lagi, jika suaminya ditakdirkan berkahwin dengan orang ketiga yang didakwa mengganggu rumah tangga mereka yaitu Atira Yuhada, dia mendoakan agar mereka bahagia. Kalau betul Hafiz dan Atira berkahwin, saya mengucapkan selamat pengantin baru. Hiduplah dengan bahagia, tenang, dirahmati Allah SWT. Semoga perkawinan anda berdua kekal hingga kejana katanya.